Karena kalau dia Tidak menyelesaikan problem Kalau dia tidak menyelesaikan problem Maka Tentunya tidak ada yang akan membeli Nah Yang kedua adalah Unique saja juga tidak cukup Unique saja tidak cukup Karena kalau unique saja tidak relevan Ya itu kalau Pak Baskoro kan selalu bilang Value itu harusnya Relevant dan unique Nah Unique nya ada Relevant nya kagak Jadi tetap aja Kenapa misalnya Industri senjata itu Masih hidup sampai sekarang Kan gitu ya Karena Kenapa? Karena masih ada perang Kenapa perang itu tidak pernah habis Sepanjang zaman nantinya Karena industri senjata Kalau habis itu industri senjatanya juga habis Habis Makanya Kepentingan dari industri senjata adalah Menciptakan perang-perang itu Jadi kalau bisa Mereka berdoa Perang itu Terus kan Karena kalau enggak Diciptakan sama dia gitu Iya Iya kan Kalau Kalau dia ciptakan perang Misalnya Dia support Pemberontak Dan dia Entah lewat apa Saya enggak tahu lah Mungkin lewat Intelligent Rasi Iya Dia support Pemberontak Berontak lah Kepemerintahan Sebuah negara Sehingga Diciptakan perang Nah perang Berarti butuh senjata Nah artinya Kebutuhan mereka Bisa dipenuhi oleh Industri senjata Jadi Ini ekstrimnya lah Saya bilangnya tadi Oke 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 Ini menarik ya Pak Budi ya Bahwa Main framework Yang dimana Mengajarkan Kita berpikir Mulai dari masalah konsumen Pada saat awal-awal Saya belajar SBM gitu Saya tuh ngerasa Ini kayaknya Menemukan apa yang saya cari Selama ini gitu Dan juga ini teman-teman ya Teman-teman UKM tuh sering nanya Dimana cara kita menemukan Value di dalam brand kita Dimana cara menemukan Value di dalam bisnis kita Kalau menurut saya Jawabannya adalah Kita dengan cara Menemukan jawaban What is the problem ini Tadi Pak Budi Karena ketika Kita menemukan Problem apa yang akan Kita solve Apalagi problemnya Sudah sangat spesifik sekali Itu jelas Yang keluar adalah Value brand kita gitu Contoh nih misalnya Contoh ya contoh Kalau kita mau masuk Ke kategori Mi instant Maka pasti kita akan Bersaing dengan market leader Yaitu Indomie kan gitu Nah Gimana Kira-kira problem spesifik Apa yang ingin diselesaikan Misalnya Tentang MSG-nya Atau orang-orang yang Keberatan dengan Pengawetnya Maka terciptalah Mi instant Yang tanpa pengawet Dan tanpa MSG Jadilah Satu sebuah brand Namanya Lemonilo Ketimulah Posisioningnya Bahwa ini adalah Mi sehat Nah ini kan tercipta Sebetulnya dari pertanyaan Pak Budi Bener gitu Pak Budi ya Iya Sebetulnya kan Kalau Fungsinya Kita menggunakan Pertanyaan itu Di awal itu Banyak sekali Pertama Pertama Tentunya melihat Sebetulnya Ini ada pasar Enggak Sebuah solusi Itu satu Tapi yang kata Dodi Tadi itu Kalau mau cari value Berarti kita harus Pertajam kembali Jadi kita Pertajam terus Pertajam kembali Problemnya Ingat Kalau Smart Business Map Itu kan ada Namanya problem mapping Kemudian ada Kategori mapping Itu sama itu kan Pertajam terus Nah dalam ceritanya Misalnya kan Smart Business Map SBM itu Smart Business Map Itu ada modul Dan kelasnya saya Itu di Business ID Itu ada Kalau mau lihat Nah Misalnya contohnya kan gini Katakanlah kita bermain Di industri Kosmetik Atau kecantikan Oke Jadi kalau kita bilang Oke saya mau Bisnis kecantikan Wah kecantikan itu kan Luas sekali kan gitu ya Betul Kalau kita coba Menyelesaikan Problem kecantikan Itu sangat luas Sehingga Produk kita Jadi sangat generik Jadinya kan gitu ya Kalau kita misalnya Oke Kalau kecantikan itu Kalau kita pecah-pecah Misalnya Menjadi tiga bagian lah Misalnya Kecantikan itu Ternyata misalnya Kecantikan dan kesehatan itu Untuk orang Misalnya bisa dibagi tiga Misalnya Satu adalah mengenai Tubuh Misalnya Yang kedua adalah Mengenai kulit Yang ketiga adalah Mengenai misalnya Wajah 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 Misalnya kan gitu Kita mau pilih Yang mana nih Oh Lese kita mau pilih Yang kulit Misalnya ya Oke Jadi problem yang di kulit Itu apa sih Yang orang Banyak problem Apa sih Orang dengan kulitnya mereka Nah kita cari lagi Ini kan Nah misalnya Ada Di kulit itu Misalnya Ada masalah Katakala misalnya Aging Atau penuaan Bisa juga Misalnya Kalau di muka Itu misalnya Kulit itu Misalnya Katakala jerawat Misalnya Ya Itu problem Nah Kalau kita gali lagi Kita pilih lagi Antara jerawat Dengan Dengan misalnya penuaan Mungkin kita pilih jerawat Misalnya Oke Jadi kita spesialisasinya Di jerawat Nah dicari disitu Value apa sih Sebetulnya yang kita berikan Ya Lewat solusi Yang kita berikan ke mereka Pertama Kita lebih tajam Yang kedua Kita lebih mudah Mencari Diferentiasinya kita Betul Nah dari situ Kita bisa gali Value apa sih Yang sebetulnya Jadi misalnya ada Ada orang yang sukanya Penampilan Ada orang sukanya Kesehatannya Misalnya Ada orang Apa Kita gali Value apa sih Yang kita ingin Ciptakan Untuk mereka Tapi produk Di luar kita Seperti ini Ya Artinya Jauh lebih mudah Dan lebih tajam Karena Karena ada kerangka Berpikirnya ya Tau-tau Saya pengen menemukan value Gimana caranya Gitu Gak ujuk-ujuk gitu ya Kan luas sekali Soalnya Kan Kalau kita pikir Di Yang itu Kita Satu-satu Satu-satu Jadi kita Ngecil dulu Di persempit Nah kan lebih mudah Kita Menggarapnya Tadi Pak Budi Sempat di awal Mengatakan Ada loh Produk-produk Yang diciptakan Itu Ternyata Gak ada Pasarnya Atau Gak ada Peminatnya Boleh disampaikan Beberapa Sempel Supaya Teman-teman UKM Biar pada Percaya Masa sih Ada produk Yang diciptakan Ternyata Gak ada Pasarnya Lihat aja Produk yang gagal Itu Produk yang gagal Ya produk Yang sebetulnya Gak dibutuhkan Pasar Ya banyak Perusahaan besar Bisa saja Dia membuat Produk yang gagal Mungkin Saya juga mengatakan Misalnya Kan gini Katakanlah Kita membuat Sebuah Misalnya Katakanlah Minuman herbal Ya mungkin saja Kita merasa Herbal itu Dibutuhkan orang Tapi Bisa juga Di pasar Yang kita ada Sekarang itu Herbal Itu bukan Sebuah kebutuhan Untuk mereka Misalnya Karena mungkin Mereka belum Percaya dengan Herbal Kan misalnya Contohnya Jadi Pada saat Kita bilang Kita membuat Produk itu Ini kan Dibutuhkan Mungkin Unsur Benefit Kesehatannya Dibutuhkan Tapi produknya Belum Herbal Misalnya Mungkin produknya Adalah vitamin Yang biasa Misalnya Jadi artinya Ada masalah Yang harus Dibedakan Yang saya katakan Produk Yang tidak Yang tidak Ada keperluan Itu adalah Fisiknya Kan itu ya Kalau soal Keperluannya Misalnya Keperluannya Itu Haus Itu adalah Problemnya Keperluan Minum Itu Pasti ada Tapi kalau Orang lagi Haus Misalnya Misalnya Dia diberikan Kopi panas Misalnya Ya Mungkin Tidak akan Menghilangkan Hausnya Misalnya Misalnya Kopi panas Tidak dibutuhkan Ya butuh Tapi bukan Untuk Problem ini Itu Oke 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 Itu yang Masa saya Tidak dibutuhkan Itu Pak Saya jadi teringat Kecerita Pak Budi Waktu ngisi SBM di Pajang Itu Pak Ada orang Bikin Menang Nominasi Wirausaha Dimana-mana Tapi ternyata Produknya Tidak laku Pak Coklat Rasa rendang Iya Itu dia Contohnya Bisa Mungkin bisa Diceritakan Itu Kisah itu Menarik sekali Dan sering saya Ceritakan ke Teman-teman Berbeda Tapi Belum tentu Dibutuhkan oleh Pasar Betul Jadi ada Dua persoalan Yang Dodi Katakan Satu Adalah Soal Kebutuhan Ada Butuh Enggak Itu Karena Kalau dia Tidak Menyelesaikan Problem Gitu ya Kalau dia Tidak Menyelesaikan Problem Maka Tentunya Tidak ada Yang akan Membeli Nah Yang kedua Adalah Unique Saja Juga Tidak Cukup Betul Unique Saja Tidak Cukup Karena Kalau Unique Saja Tidak Relevant Itu Kalau Pak Baskoro Selalu Bilang Value Itu Harusnya Relevant Dan Unique Kan Gitu Nah Oke Unique Ada Relevant Nya Kagak Jadi Tetap Aja Jadi Segedar Beda Contohnya Tadi Ceritanya Jadi Kalau Tidak Padang Itu Yang Ibu Itu Bilang Sama Saya Pak Budi Saya Punya Produk Yang Hebat Kali Sudah Dimana Mana Hargaan Dari Semua Pemerintahan Dari Ini Dari Itu Lalu Saya Bilang Oh Ya Apa Si Produknya Nanti Saya Bawain Jadi Dia Bawain Ceritain Ini Satu-satunya Di dunia Seperti ini Wow Hebat Sekali Saya Bilangkan Bagus Kalau Begitu Pasti Laku 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 Satu-satunya Di dunia Lalu Dia bilang Ya itu Pak problemnya Kenapa Problemnya Ya itu Kok Tidak Laku Jadi Jadi Udah Menang Dimana Mana Karena Pemerintah Pemerintah Itu kan Goblok Goblok Semuanya Kalau Soal Begitu Pokoknya Beda Menang Pokoknya Beda Tampil Beda Packaging Bagus Packaging Bagus Ternyata Kan Waktu Dia tunjukkan Ke saya Packaging Bagus Udah Cukup Bagus Saya Tanya Ini Apa Sebetulnya Dia bilang Ini Coklat Oh Ya Coklat Ya Tapi Ini Coklat Rendang Jadi Begitu Saya dengar Coklat Pertama Saya bilang Wah Fantastik Kenapa Masalahnya Kok Tidak Bisa Jualan Tapi Begitu Dia Coklat Lalu Plus Rendang Bingung Otak Saya Ini Coklat Rendang Pertanyaannya Dia akan Menjawab Persoalan Apa Kalau Saya Nasi Pake Rendang Enak Tapi Kalau Saya Lagi Pengen Snacking Aja Kita Butuh Coklat Tapi Kalau Dua-duanya Digabung Gak Jelas Itu Mau Kemana Itu Kan Saya Bila Jadi Ya itu Saya bilang Tadi Itu Dia Mengatakan Unik Karena Memang Tidak ada Orang Yang Seperti Itu Tapi Dia Tidak Menjawab Sebetulnya Problem Orang Yang Karena Dia Tidak Tau Problem Yang Mana Lalu Solusinya Bagi Dia Coklat Rendang Itu Nah Jadi Itu Kesalahan-kesalahan Yang Sering Juga Kita Temui Ya Itu Yang Lebih Ekstrim Saya Bilang Tapi Yang Paling Sering Kita Lihat Adalah Intinya Adalah Salah Satu Problem Kalau Produk Atau Jasa Kita Tidak Jalan Tidak Bisa Dijual Tentunya Banyak Faktor Yang Lain Tapi Faktor Yang Mungkin Saja Ini Sebetulnya Tidak Menjawab Persoalannya Sebenarnya Dan Itu Banyak Sekali Produk Produk Gagal Itu Banyak Seperti Itu Jangankan Kita Yang UMKM Yang Perusahaan-perusahaan Besar Juga Ada Itu Yang Mempunyai Kesalahan Seperti Itu Ternyata Bukan UMKM Aja Ternyata Perusahaan Gede Juga Melakukan Hal Yang Sama Iya Saya Banyak Di Perusahaan-perusahaan Yang Saya Pelajari Itu Ya Banyak Juga Yang Gagal Gagal Gitu Gagal